Tunggu sama dia, ada apa? Oke, kalau misalnya agak sedikit terganggu ya, ada apa ini? Tunggu, 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 tunggu. Ini agak sedikit terganggu ya. Oh, dia pasangan kamu? Sudah lama. Sudah lama? Kayaknya netralin dulu, kan? Cici. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, Tuhan. Apa dia bilang? Dia merinding lho. Dia merinding lho. Tidak mau. Tidak mau. Bohong, bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ganjil Misteri. Kembali lagi di Kisah Ganjil Podcast bersama saya, Ica. Episode Kisah Ganjil Podcast hari ini sangat menarik. Karena kita akan mendatangkan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi untuk pemirsa Ganjil Misteri. Sosok-sosok yang suka penelusuran ke tempat-tempat angker. Namun sebelum itu, kita akan mengupas tuntas kisah-kisah ganjil selama penelusuran. Jangan lupa untuk pemirsa Ganjil Misteri, subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada terasa ganjil di sekitar anda. Pemirsa Ganjil Misteri telah hadir di studio Ganjil Misteri. Inilah tim dari Koko Antoni yang suka penelusuran ke tempat-tempat angker. Langsung saja ini dia rekan-rekan dari tim Antoni. Ada boleh diperkenalkan semuanya apa kabar? Saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Saya akan memperkenalkan yang pertama Kibule. Jadi dia spesialis untuk yang namanya beradaptasi dengan energi goib. Nah, ini Neng Cici. Dia ini memiliki suatu kekuatan yaitu di bola api namanya. Nanti kita kupas ya. Yang di belakang itu ada Kang Prans. Dia itu lebih identik dengan yang namanya air. Dan yang terakhir Kang Aceng untuk memiliki suatu kekuatan energi bumi. Itu dia. Nah, itu dia pemirsa Ganjil Misteri. Tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan sosok-sosok yang ada hari ini. Nah, cerita sedikit dong Koko Antoni. Kan sudah melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang bisa dibilang sangat luar biasa. Angker. Ada yang menarik nggak? Yang satu tempat yang bisa diceritakan yang sangat luar biasa secara energi ataupun dalam hal baik lainnya. Oke, terima kasih buat tim Ganjil ya. Yang selama ini secara nggak langsung membesarkan nama kita. Ya. Kalau dibilang tempat-tempat yang angker, sebenarnya semuanya ini angker banget. Itu dia. Cuma ada penggerakan-penggerakan di bawah alam sadar kita. Yaitu waktu itu pas kita lagi di JPO. Nah, ya JPO itu daerah Dadap. Ini posisinya memang agak sedikit mencekam sih pada waktu itu. Karena saya lebih identik untuk keselamatan tim saya di situ. Jadi lepas kontrol lah ketika ada satu sosok yang masuk yang membuat agak sedikit energinya jadi kacau pada waktu itu. Sosok apa tuh waktu di tempat itu yang bisa dikatakan paling luar biasa nih? Iya. Jadi dia paling luar biasa di sana bahwa ada satu energi negatif yang bawaannya itu ingin mengakhiri hidup. Nah, ini awalnya memang kita jaga jarak pada waktu itu. Tapi karena energi terlalu kuat, akhirnya kebablasan. Dan itu terjadi oleh kibule pada waktu itu. Ya, hampir dia lompat. Hampir dia lompat. Hampir lompat? Iya. Dari jembatan atas itu hampir lompat. Posisinya udah gelantungan. Udah gelantungan. Jadi sosok itu mempengaruhi. Iya. Makanya ketika udah selesai terus ada beberapa teman-teman yang videoin kita kasih lihat sampai dia juga kaget gitu loh. Wah, hampir segininya. Memang pada waktu itu memang energinya luar biasa di situ. Nah, kalau ngomongin soal tempat-tempat kayak gini Niko. Itu suka kebawa gak? Suka ngikut-ngikut gak? Kadang tuh kalau kayak aku sosok yang ibaratkan aku orang awam. Katanya, iya hati-hati loh nanti ngikut-ngikut. Nah, kalau selama penelusuran-penelusuran tempat-tempat kayak gini, ada gak yang kebawa nih dari teman-teman ngikut? Nah, kalau dibilang ngikut sih istilahnya buat kami sih gak ada ya. Karena intinya kami disini kan mengungkap satu cerita. Dimana bahwa cerita ini pro dan kontra. Ada yang bisa diselesaikan, ada yang tidak mau diselesaikan. Dan kami juga memiliki satu benteng yaitu pembersihan diri ketika selesai syuting. Itu dia. Jadi aman-aman aja sampai detik ini. Nah, untuk Kibule nih. Aku lihat penelusuran Kibule bersama Tuan Jil Misteri. Ini kan ekstrim banget nih. Iya. Kalau pengalamannya Kibule selama penelusuran? JPO dan Ruko 90. Bisa diceritain sedikit gak? Kalau untuk JPO, memang lepas kontrol posisinya. Karena Koko Antoni kan waktu itu kalau gak salah lagi netralis dari sisi. Sementara saya ini dari awal datang aja udah tersorot ke atas jembatan itu. Pada saatnya mendekat, udah ketarik. Sesalahnya tuh gak sempat munci. Jadi udah gantung, baru sempat munci. Untungnya Koko datang. Bantu untuk munci, akhirnya bisa lepas. Dan posisi tangan itu udah melepas satu. Gantungan itu di JPO tangannya. Nah, jadi kalau untuk ngikut gak ada. Tapi justru lebih cenderung ngikut sama kru dari Ganjil. Wah, bisa diceritain gak? Ada pengalaman apa tuh sama kru-kru Ganjil? Ruko 90 itu posisi pendekar yang... Salah satu pendekar yang Koko jelaskan waktu itu ya? Itu pendekar yang di Jalan Kayang. Ingat kan? Jadi di Jalan Kayang, itu ada. Tidak ada. Kibule, kibule. Ada di. Ini kelihatannya ada sesuatu dicicik. Ada apa ini? Wah, mau nonton nih. Ya enggak, ini memang energinya memang lagi gak ngerti deh. Gak ngerti deh. Coba coba, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Ada apa? Agak sedikit terganggu ya, ada apa nih ya? Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Ini agak sedikit ganggu ya. Tunggu, tunggu. Oke. Oke, tunggu. Nah, ini kayak lagi penusulan juga akhirnya ya. Ternyata kita podcast ini kayak jadi penusulan. Ada apa ini? Nah. Kenapa kok? Coba, coba. Ada apa? Tapi, memang ini ada satu pengaruh kelihatannya ya. Kenapa ini? Ini ada dari sosok luar tadi kelihatannya. Ini yang tadi kita ceritain, Le. Yang pas kali kita di depan jalan itu agak nikung. Itu ada satu sosok cewek yang sempet tadi saya bilang sama kibule. Iya. Saya bilang sama kibule bahwa, Le ada cewek yang angkat-angkat tangan itu siapa ya. Nah, itu dia. Ini kelihatannya. Ini kenapa? Ini kenapa? Udah gapapa biarin dulu. Ganteng ya? Ganteng. Bisa ada komunikasi dengan kami. Kenapa? Ini luar biasa ya. Dia suka. Dia suka. Karena kayaknya energi masnya auranya penggoda. Penggoda kelihatannya ya ini. Tapi masih aman sih. Ini posisi masih aman. Tapi kelihatannya memang. Siapa? Kamu siapa? Boleh. 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 Oh, dia pasangan kamu? Oh. Ini luar biasa podcast yang penelusuran namanya ini. Kamunya dimana? Sudah lama. Sudah lama. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini energi luar biasa. Tapi tetap aman ya. Tetap aman di sini ya. Oke. Kita-kita netralin aja dulu, Le. Ya. Soalnya kan ini podcast, Le. Ya kan? Nanti kita lihat lagi. Jat! Oke. Tolong tim. Aman ya. Kasih minyum dulu. Hei. 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 Sabar. Kunci dulu. Kunci dulu. Kunci dulu. Kunci dulu. Kunci dulu. Ini kelihatannya memang. Pemisah ganjil misteri ini. Ya. Pemisah ganjil misteri. Memang kita kan mencari cerita-cerita. Misteri ya. Ini kelihatannya mulai masuk. Sabar dulu. Oke. Ini netralin dulu Kang Puran. Cici. Hei. 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 Luar biasa, luar biasa. Hei. Hei, koalat ikan keaman saya berkomunikasi. Oh, hei. Ooi, senang dulu. Tenang. Tenang, senang. Tenang. Tenang. Oh, kan. Terus orang di. Oke. Pemirsa, jadi ini yang saya rasakan secara batin saya Jadi ada tamu yang datang kemari Yang memang dia mau gilipis satu godang kelihatannya Dan ini ketinggalan di sini Ini nanti mau kita buang Ini godang-godang seseorang yang ketinggalan di kelihatannya Ini juga dari luar nih, Pemirsa Oke, kita nanti kita ini ya Kita lakukan tamu ya Oke, dia mau kita dipulangkan Oke, dia mau kita dipulangkan Oke, Pemirsa, ini memang luar biasa energinya ya Tapi yang saya rasakan memang ini energi yang dibawa dari luar masuk ke sini Yang ibaratnya udah masuk, gak bisa keluar lagi Ini nanti kita mau lihat dulu ya Di lokasi di studio ini ya Iya, iya, Pak Antoni Sekalian kita mau bersihin di sini semua Biar luar biasa pokoknya Kita udah aman ya Aman, aman, aman Aduh Baru mulai Baru mulai ini, Pemirsa Oke, saya kunci dulu aja kelihatannya ya Oke, saya kunci dulu deh Oke, ya Pemirsa, kita lanjut lagi Emang ini agak sedikit lucu ya Unik ya Unik banget ini, Cak Ini podcast Tenang-tenang masih penelusuran juga ternyata ya Aduh Aduh, Antoni nih Oke, Pemirsa Ganju Misteri Sebelumnya tadi bisa Pemirsa Ganju Misteri lihat sendiri bahwa ini di luar dari dugaan kita nih Tadi tiba-tiba itu masuk dengan posisi yang memang kita kan merasa bahwa ini kan kita ngobrol santai kan itu dia Tapi memang energi dari luar yang ketinggalan di luar yang ketinggalan di sini yang ibaratnya meminta tolong kita untuk dikeluarkan Nanti deh kita coba ini ya Nah, jadi sebenarnya banyak kasus-kasus yang seperti itu ya Jadi banyak kan mereka punya sesuatu yang mungkin ada yang mau disampaikan atau meminta bantuan Ya, jadi kalau tadi dilihat dari si Neng Cici ini memang tadi kita di depan udah lihat Udah lihat ada satu sosok wanita yang sempat tadi saya bilang ke Kibule Daya angka-angkatan gitu kayak mau dilepaskan atau apa Ternyata bisa ngikut ke Neng Cici Itu dia, sedangkan kalau dilihat dari Kang Aceng Dia masuk posisinya itu karena ada beberapa orang yang pernah kemari Dia memiliki satu godam ya atau kekuatan Dan ketinggalan di sini Ada beberapa Ada beberapa, ini nanti kita coba kita telusurin Nah, kalau tadi yang masuk ke Cici itu emang sosok apa nih kalau bisa diwujudkan itu Bentuk apa, perempuan Ya, wanita Yang ibaratnya kalau kita telusuri dalam lagi Jadi wanita itu ibaratnya kayak patah hati Ya, patah hati ditinggalkan di jalan sana Akhirnya tanpa sadar terjadi satu kecelakaan Dan dia mencari satu sosok Dimana sosok ini yang tadi bisa lari ke sana karena minta penyelamatan Nah, kalau Cici sendiri kan tadi Apa yang dirasakan kalau sebagai orang yang ibaratkan dimasukin ya Iya, terasukkan Lemes sih Lemes Iya, lemes Kalau kayak tadi energi dia kayak misalkan kesedihan atau apa itu kamu juga ikutan ke ini Ikut ngerasain Ikut ngerasain apa yang terjadi sama dia secara ininya ya Dia sih pacarnya mukanya mirip sama mas-mas yang tadi gitu Jadi makanya dia ikut kesini nyari mas-mas itu Makanya ke flashback ya memori ini Nah, tadi yang tadi mas Kang Aceng Iya, Kang Aceng Nah, itu atraksi luar biasa maksudnya energinya aku lihat kayaknya keras banget Iya, emang energinya misalkan buat simpan dan ini juga agak sering orang untuk main kembali lagi Kenapa? Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Banyak juga Jadi paling tidak itu apa yang mengganggu di sana Berhubungan langsung dengan warga sana Ini yang kita selalu bongkar Makanya kedatangan kita ke suatu tempat Pasti selalu disambut dengan baik Karena kita memang tujuannya untuk melepaskan energi negatif Nah itu dia ya Melepaskan sesuatu-suatu energi negatif Yang notabene ibaratnya Kalau ada mitos-mitos di suatu tempat Yang tidak baik, nah itu diselesaikan nih Iya, makanya terkadang Kalau buat tim saya sendiri ya Kalau begitu selesai syuting atau apa Mereka suka lihat ya videonya Kadang mereka di luar nalar mereka Oh ini beneran gak sih tadi kita Ya beneran, ya seperti ini sosoknya Nah itu dia Kadang-kadang mereka juga bingung sendiri sebenarnya Nah pemirsa ganjil misteri Mungkin kita lihat cuplikan Penelusuran ke Antony Kibule, Cici Sama Kang Aceh dan Kang Franz Boleh yuk kita lihat dulu Suasana mencekam Oleh tiupan angin mistik Yang mengusik perasaan Dan tiba-tiba Di tengah gaduh perasaan digoda Suasana mencekam Salah seorang anggota tim penelusuran Menjerit Oke, nah ini kita lihat ya penelusuran Nah ini nih Kibule Iya, iya betul Ini bisa diceritain gak? Ini bisa sampai kayak gitu loh Itu berapa orang diterajat Kalau di posisi ini sih Waktu pertama saya sudah bilang sama Koko Koko disini energinya luar biasa Dan Koko pun bilang Coba kita masukin Kira-kira yang digambarkan sama masyarakat ini tuh bener adanya gak? Nah Yang divisualkan bener adanya gak? Jangan sampai kita penelusuran Tapi kita hanya membenarkan sesuatu kebohongan Kita ungkap, kita kuak Akhirnya masuk Yang digambarkan, divisualkan itu tidak sesuai Ini yang tadi saya katakan Saya lihat ke Kibule Kibule bilang Ini bener saya gak sih? Hampir dia Saya bilang ya bener kamu Memang pada waktu itu Memang ini ada satu sosok yang namanya itu Hantu Kayang ya Hantu Kayang Itu memang luar biasa Yang dimana bahwa Apa namanya Orang sana itu selalu dikasih lihat Dan itu akhirnya kita ungkap semua Nah kadang Saya Ganjelmi Story kan ini di luar nalatnya Nah kalau ini kan kita bisa lihat nih Kibule Itu kan saat emang di luar kesadaran ya Kalau lagi normal Bisa gak kayak gitu? Gak tau deh Enggak, Koko juga penasaran deh Iya Coba gak? Coba kalian Coba dimana nih? Karena pemirsa Ganjelmi Story kan dia bilang katanya gitu Nah sebenernya ini di luar mereka pun tidak sadar Melakukan hal-hal kayak gitu Coba Kayang biasa sambil jalan gitu bisa gak? Itu kan esri banget tangga ya Tapi kalau gak bisa jangan dipaksakan loh ya Tapi sakit Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Jadi memang Jadi memang Udah terpengaruh sosok ininya ya? Iya Karena kan memang dari Saya sudah belajar itu yang namanya meditasi kundalini Terus dipertajam lagi sama di rumah tarot kita belajar Jadi meditasi kundalini ini punya banyak sesuatu yang bisa kita manfaatkan Karena kan kita manfaatkan 7 cakra kundalini sendiri itu Meditasinya sudah ada tahun 1000 sebelum masehi Nah itu dipopulerkan di India waktu itu Nah itu bisa kita pelajari Kalau misalkan kita pelajari Kita akan mempertajam energi lain yang ada di setiap manusia Jadi penggerakan-penggerakan itu ibaratnya bisa mengikuti aslinya Makhluk itu Seperti itu Oke kita lihat lagi Nah ini Ini kenapa nih bisa diceritakan gak Cici? Ini yang Cici ini ya Ini waktu Muntah darah ini ya? Di Depok ya Muntah ya? Oh ini enggak Yang kamu kena ini kayak apa Yang angin ya kamu bilang Oh yang di kuburan Cina ya? Yang masuk langsung Dadap ini ya? Ini di kuburan Cina Di kuburan Cina itu ya? Iya Itu kena serangan dari belakang Dari belakang? Mertarung gitu Posisinya Itu memang posisinya itu Memangnya Ya Pak Sampai keluar darah ya Iya pada suatu itu Kalau memang kita gak ini kan Kurang Bahkan Antara tim ini kadang ini ya Saling ini ya Iya Saling serang Jadi terkadang begitu Makanya saya selalu mengingatkan mereka Kalau kita memang posisi lagi Memang mencari sesuatu Apalagi mencari satu cerita misteri Yang harus kita selesaikan Ini memang Harus betul-betul Kondusif keadaannya Karena kadang-kadang Sesama Sesama teman Dengan makhluk yang berbeda Dan itu ternyata lagi musuhan Ini bisa Ajar-ajaran Ibarat seperti itu Nah ini menarik sih Aku menarik Untuk orang awam ya Kalau kayak aku pribadi Kayak belum Belum pernah merasakan Kerasukan dan Gitu Kalau rasanya tuh Pertama kali Pertama kali Rasanya Raga kita tuh Kemasukan itu Apa yang dirasa Oke kita tanya Dari Kang Aceh aja Nah ini Alkisah dia Sewaktu pertama kali Dia mengenal yang namanya sosok Dan masuk ke dalam badan dia Saya coba Itu pertama kali Untuk menar sosok itu kan Pas Menusaha sama ganjir misteri Pas di Semurutua Nah itu energi sangat kuat Kalau saya sadari sendiri Tiba-tiba mulut saya berdara Nah itulah yang paling Menusaha yang berdara saya Dan gak bakal pernah saya lupakan Jadi sampai Pada waktu itu Memang dia mengeluarkan darah Tanpa dia sadari Itu yang energi yang paling kuat Yang dia rasakan Kalau sebelum-sebelumnya kan Biasanya masuk itu Satu makhluk yang bisa dikendalikan Dikendalikan Nah jadi Kalau menurut Kang Aceh Memang waktu itu sampai tanda tanya Sampai ibaratnya Kok bisa sampai seperti ini Itu dia Diluar dari Kontrolnya dia sendiri Nah mungkin Aku juga penasaran Mungkin kalau Kapan siapa? Kalau saya Yang pertama kali itu Yang di vila Di vila? Yang buat Bareng sama ganjir juga Itu Abis itu Luar biasa sekali Terjadi Terpengkuran juga disitu Terjadi Terpengkuran Tapi abis itu Badan rasanya luar biasa ya Luar biasa Itu resiko Kalau kita memang Kemasukan ya Yang diambil dia itu Tenaga kita Tanpa sadar Jadi kalau orang yang Merasa dia pernah Merasa kemasukan Atau apa Itu diluar dari Alam sadar dia Nah Kalau Dimulai kan Anak Indi gue juga Pertama kak Bukan hal yang Gimana gila Maksudnya dari kecil ya Dari kecil Udah bisa Lihat kayak gitu Lu ceritain sedikit gak? Kalau saya sih Awalnya Lahir di Kalimantan Dan semua Keluarga saya itu Mistis semua Saya itu Gak pernah percaya Sama hak mistis Sampai akhirnya Saya pernah Empat kali Jadi korban santet Di Jakarta Dan akhirnya Saya Perjalanan spiritual Itu banyak Sampailah Akhirnya kita Ketemu sama Koko Dan Dipertajam lagi Dilatih lagi Kenapa saya Awalnya gak percaya Karena Menurut saya Itu tuh teman saya Dari kecil Jadi gak ada yang aneh Dari mereka Kecuali Saya gak pernah lihat Terus suatu ditampakkan Ya bakal aneh mungkin Tapi karena dari kecil Saya berteman Jadi biasa Jadi kayak Saya yang normal Dan kalian yang gak liat Kalian yang gak normal Kalian yang gak normal Nah nih Dari Tim Koko Cici kan cewek sendiri Boleh diceritain kan Boleh dong Boleh Cici Perjalanan mistisnya nih Dari kecil Apa ada cerita-cerita Kisah-kisah ganjil Yang bisa diceritain Koko Kalau dari kecil Saya sih ngeliat Semua sosok Sama Kita tuh sama Sampai Itu apa ya Itu kayak Membedakannya Susah gitu Sama Kurang lebih kayak Boleh tadi kan Udah berteman dari kecil Sampai kita gak sadar Itu adalah sosok Kayak gitu Nah kok Ini kan Cici Cewek sendiri kok Kenapa nih Jadi posisinya gini Sebelum Koko Bentuk Tim Koko ya Tadi kan Koko Koko kan bermain sendiri Nah Dari situ Koko mempelajari Masih banyak orang-orang Yang pengen Ibaratnya Memberikan suatu Kualitas diri Itu dia Jadi dari 59 orang Ya ini Saya Koko seleksi nih Dari 59 orang Terjadilah Empat orang ini Nah Jadi lucunya Pada waktu itu Memang Kok bisa ada Satu cewek ya Ada apa ini ya Nah Akhirnya yaudah Kita ikutin Dan sejalan Akhirnya kita sejalan Boleh senyum-senyum Gak apa-apa Saya Saya memang seperti itu Saya harus senyum Sama orang Ya pemirsa ganjil misteri Andai kalian merasakan Menjadi diri saya Saat ini Ya Dek-dekan ya Iya Dek-dekan Nggak tahu kenapa ya Tapi kalau misalkan Yang divisualkan Sama masyarakat Di luar sana Pocong itu Pake baju putih Kunti pocong itu Lompat-lompat Yang kita lihat itu Gak semuanya kayak gitu loh Oh jadi semuanya Gak kayak gitu Stigma masyarakat itu Gak Gak semuanya Ya kuntilanak juga Gak harus putih Gak harus putih Kuntilanak merah Yang hijau pun Saya pernah nanggu Ada merah Ijo Iya Gak harus Gak harus warna Yang oh kuntilanak Berarti putih Terus abis itu Pocong tuh Lompat-lompat Pocong datang Korban covid Setengah badan Duduk samping saya Waktu tidur Pas saya ke tiduran maghrib Itu pernah Nah ceritain dong Itu gimana ceritanya Ya intinya Dia cuman Waktu itu saya ke tiduran Saya posisi Udah kayak gelisah sedikit Saya noleh Pas di depan muka Cuman setengah badan aja Jadi Kasur kan segini nih Jadi dia begini Tapi badan bawahnya Gak ada Ya itu cuman kayak Dia menceritakan Saya itu kenapa Dibikin sakit Hanya menjelaskan Ada Terus tadi Kuntilanak Ada yang hijau Ada yang merah Ada Penelusuran di Bogor Emang punya level-level Enggak sih Ya memang Kayak misalkan begini Di salah satu fakultas Yang ada di Indonesia Ada yang viral Katanya Kuntilanak berbaju merah Sebenernya dia gak pake Baju merah Bajunya putih Cuman bersimbah darah Ya kok Itu yang kita lihat Pada waktu itu Itu langsung dilihat Sama Kang Prans Pada waktu itu Jadi dia baju putih Karena banyak berdarah Jadi orang pikir Warnanya merah Padahal bukan Jadi sebenernya Misteri ini gini Misteri ini Makin ditambah Makin jadi Makin dikurang pun Makin jadi Maka kadang-kadang Apa yang kita lihat Di lokasi Sama dengan apa yang kita Dengar dari warga-warga Ini jauh berbeda Kayak pernah kejadian Yang diganjil juga ya Sumur angker itu ya Orang bilang itu luar biasa Tapi begitu kita sampai disana Itu gak sampai seperti apa yang warga ceritakan Jadi banyak yang ditambah-tambahkan Itu yang kita ingatkan Akhirnya kan bagus nih Kalau kayak gini kan kita juga mengedukasi masyarakat Bahwa yaudah kita gak bisa mengkriak sesuatu yang emang Makanya gak seperti itu Betul Nah Rasakan nih Pada punya teman gaib gak mas satu-satu nih Pasti mereka punya Tapi gak apa-apa lah kita buka buat khusus buat janjil ya Kang Prans dulu Untuk sosok-sosok teman di dunia gaib itu Pasti semuanya Yang di nama Kodam atau apapun Kita pun masing-masing pasti lalu Sosoknya ada hewan Hewan yang masih gak disebutin ya Jangan Oh jangan ya oke Kang Acing Untuk saya sendiri sih ada si pendamping khusus saya sendiri ya Tapi jarak keliatan sama orang-orang Orang-orang itu kadang enggak Terentung menurut saya yang pengen Cici Kalau Cici sendiri Kalau Cici mungkin teman-teman ganjil yang udah pernah podcast sama Cici Waktu itu ada beberapa anak arwah Sama sosok-sosok hewan dan juga yang tua-tua Boleh nih Siapa temannya nih Kalau tidak kadang-kadang bisa berbahasanya berbeda-beda nih Kalau lagi ngumpul gitu ya Atau ngaco Tergantung sih Kayak gini Kalau misalkan teman gaib Gaib saya punya namanya Kan-kan Dia dari kecil Di posisinya ada satu lubang di rumah Dulu tempat itu mau dijadikan dapur Tapi sampai sekarang bangunan itu gak dibangun Karena saya gak mau lubang itu diganggu Terus ada lagi sosok keke-keke Pake baju kuning Ada sedikit warna merah disini Itu selalu ikut Dan dia yang selalu mengingatkan Dari segi pertemanan ataupun apapun itu Dia selalu mengingatkan ini yang baik dan ini yang tidak Jadi dia yang menuntun saya Oh jadi udah nge-track Iya Saya kan paling jarang negur orang Kalau saya gak negur berarti saya gak suka Dan kalau misalkan saya paksakan dan saya lanjutkan Hubungan pasti di tengah-tengah atau di akhir bakal Nah itu kan udah ada nih temen-temen gaibnya Itu ceritanya dapet dari mana Atau mungkin ada cerita bawaan atau apa Coba Kang Aceng itu dari mana sih dapet atau bagaimana Dari bawaan juga ada Tiba-tiba pernah saya main field average Tiba-tiba mau ikut saya Ada satu sosok Tapi dia binatang Udah ikut Udah ikut Tapi kalau kayak mau ngikut gitu Dari kitanya juga bisa Harus siap Bisa menolak atau Iya harus siap Kalau memang gak sejandar sama kita ya kita tolak Itu dia bukan berarti kalau dibilang ikut ya Di rumah penuh lah Malu gue itu semua akhirnya Itu dia Nah kalau Saya saat itu pernah main ke satu tempat Namanya Kayangan Di sana saya dapet teman itu Itu di daerah Oh nama daerah Gue pikir Kayangan dari atas Perih Iya makanya tadi agak sedikit Gue udah seuzon aja bawa aneh Ya namanya kita mister ya Iya juga ya Misternya begini Ini sudah ditanya semua makanya Iya bener-bener sih bener sih Iya bener-bener Tapi jangan minta ya disana Oh ya Nah Kalau Cici Kalau Cici ada yang dari Bali Dari Jawa Sama dari penelusuran Berarti si Cici kayak trepel dong ya Oh Oh supir tembak Berarti misteri itu dimana aja ada berarti ya Setiap daerah punya kekuatan masing-masing ternyata pemirsa ganjur misteri Luar biasa ini Aku Dari kecil ada waktu pertama kali mati suri karena terbakar rumahnya Mati suri? Iya Karena terbakar rumahnya Aku gak tau dapetnya dari mana karena aku dari kecil berarti mana sama dia Oh Gak nemu gimana mainnya sama dia Saya tuh dulu di kampung hampir dipikir anak orang gila Karena itu ya Ngomong sendiri Ngomong sendiri Ngamuk-ngamuk sendiri Luar biasa lu ya Hehehe Nah oke nih Ko Anto nih Tadi kan kita udah ngebahas soal sosok-sosok yang tiap tempat itu kan memang ada Nah kalau Sosok Disini nih Ada gak? Bisa Mungkin pembersihan juga kali ya Kalau disini sebenernya yang Saya rasakan secara batin sebenernya Mereka ini datang dari luar ke dalam Hmm Nah ini dia Jadi sosoknya disini ini ibaratnya banyak orang yang datang Yang ibaratnya memiliki satu kelebihan Begitu mereka pulang Sosoknya ketinggalan Nah ini yang membuat suasana disini Jadi kadang-kadang antar tim pun ibaratnya yang ada disini juga panas bawaannya Ya ini nanti kita mau kita bersihin sekalian Nah menarik nih Gimana kalau kita coba keliling-keliling kali ya Ini sebenernya Kalau saya liat sih Neng Cici udah mulai Udah mulai gak tau ada satu sosok kelihatannya Cik 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 Hei Nah Karena memang dia sangat sensitif ya Disini Bahwa dia bisa Apa ya Berhadap langsung cepet banget Memang dari tim kita disini Yang paling kuat itu Dibandingkan untuk merasakan sesuatu Ya Lebih dan Cici Kesensitifitasannya Emang ini ya Ya ini lagi-lagi Ini apa nih Ini ada satu sosok wanita Ya ini Kayaknya dia lagi mau ngedeket ke lu nih Aduh Gapapa 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 Coba kira-kira Tuh kan Nih Kira-kira kenapa nih Coba kibule Oh kenapa Kibule 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 Bohong 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 Semua yang datang kesini Kebanyakan Bohong 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 apa nih Bohong apa Bohong apa Bohong apa Ada sesuatu Iya Ada sesuatu yang bakal kita ungkap Kayaknya di tempat ini ya Jadi ada beberapa memang yang Berusaha Ini memang ada satu sosok yang Memang dari tadi Memang dia ngawasin kita Dan akhirnya memang Hoit Panas Panas Merinding Merinding Nah itu baru Dideketin belum kerasukan Gimana Oke pemirsa gajian misteri Ini ya Aku benar-benar Nggak tau nih Itu merinding parah Pemirsa gajian misteri Ini kelihatannya berpindah energi Tunggu dulu Ini ada sesuatu yang memang Coba kita Citar ini ya Pemirsa gajian misteri Ini posisinya memang Ada apa nih dengan Ada apa Dia mau Mau Menunjukkan apa ini Kita ikutin aja ya Pemirsa ya Ini memang sekalian kita Mau bersihin daerah Area disini Ada apa ya Oke pemirsa gajian misteri Ini kita coba ikutin ya Ada apa Apa Eh itu sadarin 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 Allah Allah Oke pemirsa gajian misteri Ini mulai Ini mulai Kok udah kok Oke Oke pemirsa gajian misteri bisa dilihat nih Oke bukan tuh ya Kok Jadi memang disini posisinya Energinya sangat Iya Sangat kacau memang ya Kayak seperti Kekuatan itu seperti adu-aduan disini Kekuatan itu 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 Kekuatan itu